Hai Sobat Fixed Print, welcome back to our YouTube channel, Fixed Print Indonesia. Ini adalah printer thermal XP420B USB only. Jadi, pada video kali ini, aku bakal kasih tau kalian gimana caranya install driver dan cetak resi dari PC atau laptop. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka browser pada PC atau laptop, dan ketikkan Download Driver Xprinter pada kolom pencarian. Pada hasil pencarian, kita pilih dan klik website yang paling atas, yaitu Seagull Scientific. Kemudian, langsung saja kita download ya Sobat Fixed Print. Jika proses download sudah selesai, langsung saja kita buka folder dan install aplikasi Xprinter. Caranya seperti ini, kita klik kanan dan pilih Run As Administrator. Selanjutnya, pilih I Accept the Terms in the License Agreement. Lanjut saja kita Next lagi dan pilih Finish. Oke, tab baru ini kita minimize saja, atau kita close juga boleh. And then, pada langkah ini, kita pilih Install Printer Driver. Sebelum memilih tombol Next, pastikan printer sudah nyala dan terhubung dengan PC atau laptop. Jika sudah, langsung saja kita pilih Next. Maka, secara otomatis printer akan terdeteksi seperti ini. Lanjut, kita pilih Xprinter XP420B, dan pilih Next. Kita pilih Next lagi, dan pilih Finish. Jika proses install sudah selesai, selanjutnya kita close dan buka kontrol panel pada Windows. Nah, pada menu Hardware & Sound, kita pilih View Device & Printer. Kita pilih Printer & Scanner. Kemudian, pastikan dan cari bahwa printer XP420B sudah terinstall pada Windows. Selanjutnya, pilih Printing Preference. Nah, jadi kurang lebih tampilan drivernya seperti ini. Untuk menambahkan ukuran kertas, yang kita gunakan yaitu, kita pilih Page Setup. Pada panel ini, kita bisa menambahkan dengan memilih New. Kemudian, kita beri nama sesuai ukuran kertas label yang kita gunakan. Kita beri nama 100x150. Selanjutnya, pada label Size, kita berikan ukuran Width 100mm, kemudian Enter. Dan berikan ukuran Height 150mm, kemudian Enter. Untuk bagian bawah ini, kita biarkan saja ya Sobat Fixed Print. Nah, tenang saja ya Sobat Fixed Print. Dan pada kolom tersebut, sudah otomatis terkonversikan dari milimeter menjadi inci. Jadi, kita lanjutkan saja memilih OK. Pilih Apply, dan pilih OK. Langkah selanjutnya, kita buka browser dan masuk ke Tokopedia. Pastikan Sobat Fixed Print sudah mendaftar akun Tokopedia Seller, dan sudah login pada akun masing-masing. Lanjut, kita pilih cek Tokopedia Seller. Nah, jika sudah dialihkan pada dashboard seller seperti ini, kita pilih pesanan. Oke, disini Sobat Fixed Print bisa memilih pesanan sesuai yang ingin dicetak. Namun, saya akan memberikan contoh kategori semua pesanan dan memilih beberapa pesanan yang sudah diproses. Disini sudah ada keterangan bahwa 6 pesanan terpilih. Selanjutnya, kita bisa memilih opsi cetak label. Nah, pada opsi ini, kita akan uncheck list tandai pesanan sudah dicetak. Next, kita pilih cetak pesanan. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya Sobat Fixed Print. Kemudian, apabila kita memilih cetak dengan daftar produk, maka pada resi akan muncul detail produk apa saja yang dibeli. Namun, apabila seller tidak ingin menampilkan produk, maka kita uncheck list saja opsi tersebut. Nah, pada print preview ini, kita pastikan printer XP420B sudah terpilih. Lanjut, kita pilih setelan lain. Dan pilih ukuran kertas yang sudah kita tambahkan di awal tadi ya Sobat Fixed Print. Kita pilih 100x150mm. Untuk margin, bisa disesuaikan dengan kebutuhan maupun selera. Di sini, apabila kalian menggunakan margin default, maka kalian juga bisa menambahkan header atau footer seperti ini. Kembali lagi, mau pakai atau enggak, itu sah-sah saja. Dan langkah terakhir, langsung saja kita cetak. Nah, selain mencetak secara langsung, kita juga bisa menyimpan resi dalam bentuk BDF. Jadi, caranya seperti ini. Kita pilih cetak label, kemudian pilih dan rubah tujuan dari Xprinter XP420B menjadi simpan ke BDF. Lanjut, kita pilih simpan. Pilih folder di mana kita akan menyimpannya. Dan beri nama, kemudian shift. Kita buka file BDF yang sudah di-download. Dan kemudian, kita coba cetak. Oke, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan informasi menarik dari kita. See you the next hour video.